Pada tanggal 21 Agustus 2021, KRI Golok dengan nomor lambung 688 diluncurkan. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono. Berdasarkan nomor lambungnya yang menggunakan awalan angka 6, mengindikasikan fungsi kapal ini nantinya adalah sebagai kapal cepat rudal atau KCR. KRI Golok dibuat oleh PT Lundin Industri Invest. Kapal ini menggunakan desain trimaran, yakni kapal memiliki lambung utama di tengah dan dua outrigger di bagian samping. 9 tahun yang lalu, PT Lundin membuat kapal cepat berdesain trimaran, yakni KRI Klewang, dengan nomor lambung 625. Sayangnya, belum kenap satu bulan diresmikan, KRI Klewang terbakar. Akibat kebakaran ini, KRI Klewang mengalami total loss, ludas sama sekali. Setelah insiden kebakaran tersebut, PT Lundin berencana membuat kapal pengganti yang disebut sebagai Klewang 2. Klewang 2 awalnya direncanakan selesai tahun 2017, namun kemudian molor hingga tahun 2019. Tahun 2019, ternyata kapal belum juga diluncurkan. Akhirnya, pada bulan Agustus 2021, kapal berhasil diluncurkan dengan nama KRI Golok. Peluncuran tanggal 21 Agustus hanyalah peluncuran dari galangan kapal ke laut. Kapal masih harus menjalani berbagai tes sebelum diserahkan ke TNI Angkatan Laut. Sebagaimana pendahulunya, KRI Golok juga menggunakan material komposit fiberkarbon. Kelebihan material ini adalah bobot yang ringan sehingga mampu meningkatkan kecepatan kapal. Selain itu, material komposit tidak memantulkan gelombang radar sebagaimana baja atau aluminium sehingga kapal akan sulit dideteksi oleh radar musuh. Namun, material ini memiliki resiko bisa terbakar sebagaimana yang terjadi pada KRI Klewang. Belajar dari kejadian KRI Klewang sudah tentu ada perhatian lebih pada pemilihan material matriks dari komposit. Harus dipilih material resin yang sulit terbakar. Tentu, saat ini belum banyak yang bisa diulas dari KRI Golok. Belum dilakukan pengujian terhadap performa kapal ini baik kecepatan, jangkauan jelajah, radius tempur, dan lain-lain. Kapal ini juga belum dipasangi sistem persenjataan. Dalam video ini, kita akan membahas hal paling mencolok dari kapal ini yakni desain terimaran yang digunakan. Desain terimaran relatif masih sangat jarang digunakan untuk kapal perang. Selain KRI Klewang dan Golok, hanya ada segelintir kapal perang yang menggunakan konstruksi terimaran. Salah satu di antaranya adalah USS Independence milik Amerika Serikat. Kapal ini merupakan LCS, singkatan dari Littoral Combat Ship atau Kapal Tempur Pesisir. Kapal ini didesain untuk beroperasi di perairan dekat pantai. USS Independence sedang diluncurkan tahun 2008, rasmi dioperasikan tahun 2010. Meskipun baru beroperasi sekitar 11 tahun, pada tanggal 29 Juli 2021, USS Independence dipensiunkan karena mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan pada USS Independence bukan pada desain terimaranya, melainkan masalah korosi yang parah. Kombinasi antara lambung aluminium, sistem propulsi stainless steel, air laut, dan kebocoran arus listrik menyebabkan korosi galvanis. Material aluminium berfungsi sebagai katoda, baja stainless sebagai anoda, dan air laut berperan sebagai elektrolit. Hal ini menyebabkan korosi menyerang secara ganas pada material baja stainless. Entah mengapa produsen kapal mengabekan hal yang sebenarnya ada di pelajaran kimia SMA. Kembali ke desain terimaran, tentunya ada alasan tersendiri mengapa KRI Golok menggunakan desain terimaran. Pasti, ada kelebihan-kelebihan dari desain terimaran dibandingkan desain kapal konvensional, yakni desain monohol. Tetapi, di mana ada kelebihan di satu sisi, di situ juga pasti ada kekurangan pada aspek lainnya yang mungkin membuat desain terimaran jarang digunakan pada kapal perang. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari desain terimaran pada kapal? Mari kita membahasnya. Kapal dengan desain terimaran memiliki tiga lambung yang terdiri dari lambung utama di bagian tengah dan dua lambung penyetabil di samping kanan dan kiri. Lambung samping ini disebut sebagai outer rigger, sering disebut juga sebagai ama yang berasal dari istilah bahasa Polinesia. Daya apung hampir sepenuhnya diberikan oleh lambung utama di bagian tengah, sekitar 90-95%. Sedangkan kedua ama di bagian samping berfungsi sebagai penyetabil. Jika kapal miring ke kiri, maka ama di bagian kiri terpenam. Akibat daya apung, bagian kiri ini mendapat tekanan ke atas, sedangkan di bagian kanan terangkat dari air. Akibat beratnya, bagian ini mendapat gaya ke bawah. Akhirnya, kapal kembali ke posisi netral. Kelebihan dari terimaran adalah kombinasi dari stabilitas dan kecepatan. Pada kapal dengan desain monohol atau lambung tunggal, desainer kapal harus menyeimbangkan dua aspek yang saling berkonflik, yakni kesetabilan dan kecepatan. Jika ingin membuat kapal yang stabil, maka lambung kapal harus dibuat lebar. Ini berarti drag atau hambatan menjadi besar dan kecepatan dikorbankan. Jika ingin kapal yang cepat, maka lambung kapal harus ramping, tetapi kapal menjadi kurang stabil. Dengan desain terimaran, masalah tersebut dapat diatasi. Lambung utama kapal bisa dibuat sangat ramping sehingga meminimalkan drag dan kestabilan tetap terjaga dengan adanya dua outrigger atau ama di bagian samping. Karena daya apung dihasilkan hampir sepenuhnya oleh lambung tengah, maka untuk meningkatkan daya apung ini, volume bagian terpenap dari lambung utama ini harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan volume, pilihannya adalah lambung diperpanjang, karena jika diperlebar akan menambah drag. Maka, kapal terimaran umumnya lebih panjang dibandingkan kapal monohol dengan bobot yang sama. Ukuran yang panjang ini memiliki keuntungan dan juga kerugian. Kerugiannya adalah makan tempat, terutama saat bersandar di pelabuhan. Namun, keuntungan dari lambung yang lebih panjang adalah mengurangi gerakan beach dari kapal, yakni gerakan naik turun. Ketika melewati ombak yang tinggi, bagian haluan kapal tidak terlalu bergerak naik turun. Kelebihan berikutnya dari desain terimaran adalah dek kapal bisa dibuat lebih luas. Tentu, banyak keuntungan yang didapat dengan adanya dek yang luas ini. Selain kelebihan-kelebihan di atas, desain terimaran tentunya juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah dalam hal manufaktur. Pada terimaran, terdapat crossdeck yang menghubungkan antara main hole dengan kedua outrigger. Perlu berhitungan yang lebih rumit dan proses manufaktur yang lebih kompleks untuk membangun struktur kapal terimaran. Hal ini pada akhirnya bermuara pada biaya. Kemudian, kelemahan utama pada kapal terimaran konvensional adalah tidak memiliki kemampuan self-righting. Kapal terimaran memang lebih stabil, tidak mudah miring ke kiri atau ke kanan. Namun, kestabilan ini selama kemiringan tidak melebihi 35 derajat. Jika kapal dihantam umbak besar dari samping dan miring hingga 80 derajat, maka stabilitas kapal akan hilang dan kapal bisa terbalik atau disebut mengalami capsize. Beberapa kapal dengan desain monohull memiliki kemampuan self-righting, yakni meskipun miring atau terbalik karena digulung umbak, kapal bisa kembali ke posisi tegak dengan sendirinya. Kapal berdesain terimaran tidak memiliki kemampuan self-righting. Ketika terbalik, maka akan tetap terbalik, tidak akan bisa kembali tegak dengan sendirinya.